Halo sebelumnya, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli tapi sekitaran dari Yu-Gi-Luz Indonesia dan di video kali ini kita mendapatkan sepertinya cukup banyak update kartu baru ya disini Judy melihat ada 2 patch, yang pertama ini kita bakal mendapatkan beberapa kartu baru untuk Link Friends Pack 3 oke disini ada Evil Hero, Ancient Hero, Melodius oke kita lihat yang pertama namanya adalah Union Carrier adalah Monster Light, Machine, Link Efek Monster, dengan Link Rating 2, Attack 1000, Link Arrownya itu ke bawah dan ke kanan dengan material 2 monster dengan tipe yang sama atau atribut yang sama oke disini, Sublis hanya dapat menggunakan efek dari kartu baru ini sekali per giliran oke tidak dapat digunakan sebagai link material pada giliran pada saat kartu ini dipanggil mula Link Summon efeknya cuma 1, Sublis bisa target 1 face up monster yang Sublis mengalihkan equip 1 monster dengan original tipe atau atribut yang sama dari tangan atau deck dengan efek ini dan si monster sebut tuh bakal mendapatkan 1000 attack ya dan disini jika Sublis tuh mengequip monster dari deck dengan efek ini, Sublis tidak dapat special summon monster dengan nama yang sama di sisa giliran ini oke, ini tidak dibilang for the rest ya, jadi kalau misal Sublis sudah bisa special summon monster dengan nama tersebut ya berarti efek ini tidak bisa dipakai oke tapi so far sih kalau untuk Union Carrier ini jelas ya, dari namanya juga sudah jelas banget berarti untuk support dari deck-deck yang berhubungan dengan Union dan ini sih sepertinya bakal oke banget ya kalau digabung dengan kayak ABC apalagi ABC juga punya ikatan ya dengan Ojama apalagi Ojama juga Light, ABC juga Light nah berarti juga bisa dipanggil ya menggunakan misal salah satunya adalah monster ABC dan satunya lagi adalah monster Ojama karena dua-duanya Light oke, ini cukup sinergia mungkin bisa dipakai ya di deck ABC Ojama untuk mempermudah dalam mengumpulkan monster A, B, dan C di field atau di graveyard dan next kita mendapatkan Ancient Gear namanya adalah Ancient Gear Ballistic Shooter Monster Earth Machine link efek monster dengan link rating 2 ATX 500 dengan link arrownya itu ke kiri bawah dan ke kanan dengan material 2 Earth Machine Monster karena semua monster Ancient Gear itu adalah Earth Machine selesai hanya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu bulan ini sekali bergeliran masing-masing efeknya ada dua pertama, jika kartu ini dipanggil moiling summon selesai bisa tambahkan 1 Ancient Gear Monster atau Gear Town dari deck ke tangan oke, kita punya Searcher untuk Gear Town dan efek kedua selesai bisa menarget 1 spell atau trap yang selesai melalui kan dan 1 face up monster yang lalu melalui kan hancurkan kartu yang selesai melalui kan dan jika lakukan monster attack dan defense yang punya lalu itu bakal jadi 0 sampai akhir giliran ini oke, dari segi efek ini lebih oke kalau going seconds ya biar kedua efek itu bisa digunakan tapi kalau going first ya ini cukup lumayan juga ya untuk bisa search monster Ancient Gear ataupun Gear Town nah, sayangnya disini dia hanya bisa search monster ya jadi spell trap dari Ancient Gear gak bisa di search nah, tapi dengan adanya si Ancient Gear Ballistic Shooter ini kayaknya kartu-kartu atau archetype-archetype yang sekarang jadi support Ancient Gear misalnya kayak dashboard atau kayak infinitrack juga tetap bisa masuk ya karena mereka juga art machine yang artinya juga bisa dipakai untuk jadi link material dari si Ballistic Shooter ini nah, apalagi kalau misal sebelum itu going second terus pakai engine kayak infinitrack gitu ya mungkin juga bisa pakai kartu urgent schedule nah, itu juga oke banget karena sebelum itu bahkan bisa punya 2 monster di field tanpa menggunakan normal summon sama sekali kelihatan lah ya, kira-kira potensinya seperti apa dengan adanya si Ancient Gear Ballistic Shooter ini terutama untuk going second nanti silahkan, sebulis coba kotret-kotret gitu kali ya kombonya seperti apa kita lihat aja kartu selanjutnya next, ada Extra Hero Hell Divisor Monster Darkfin Link Efek Monster Link 2 Attack 2700 dengan link arrow-nya itu ke kiri bawah dan ke bawah dengan material 2 hero monster sebulis hanya dapat menggunakan efek pertama dari kartu bermini sekali pergiliran efeknya ada 2 pertama, jika kartu ini dipanggil Link Summon bisa perlihatkan 1 hero fusion monster dari Extra Deck dan tambahkan sampai dengan 2 fusion material dengan berbeda nama yang tertera di monster fusion tadi ya dari deck ke tangan sebulis tidak dapat special summon monster di generasi ini kecuali hero monster oke, jadi disini efek keduanya fin monster yang kartu ini tunjuk akan mendapatkan attack defense sejumlah dengan levelnya dikalikan dengan 100 ini efek pertama agak unik ya dan harus hati-hati karena disini dibilangnya itu name listed yang artinya harus secara spesifik namanya itu ada di dalam kartu tersebut contohnya kayak destiny and dragon nah itu kan di dalam fusion material itu ada destiny hero plasma dan juga destiny hero dogma artinya 2 monster itu bisa di search dari deck ke tangan contoh lainnya misal kayak elemental hero brave neos disitu materialnya adalah elemental hero neos plus 1 level 4 efek monster kebawah kalau gak salah ya nah berarti yang bisa di search itu hanya elemental hero neos saja karena si fusion material satu lagi itu gak spesifik menyebutkan nama oke jadi harus diperhatikan ya perbedaannya disitu dan next kita mendapatkan kartu untuk reptilian namanya adalah reptilian echidna ini adalah monster dark reptile link efek monster link rating 2 attack 200 dengan link arrow nya ke kiri dan ke kanan bawah dengan material 2 monster termasuk selatunya adalah reptile monster sublis hanya dapat menggunakan efek pertama dan keluar dari kartu belum ini sekali pergeliran masing-masing efeknya ada 2 jika kartu ini dipanggil mau link summon sublis bisa target 1 face up monster yang lawan kendelikan attack nya bakal jadi 0 wah ini gue yang second banget ya dan efek kedua pada main face rule list bisa tambahkan reptile monster sejumlah reptile monster dengan nama yang berbeda dari deck ke tangan sampai dengan sejumlah monster dengan attack 0 yang lawan kendelikan dan juga sublis tidak dapat special summon monster dari extra deck disisil generasi ini kecuali reptile monster oke disini dari segi materialnya agak generic ya jadi gak harus pake semuanya reptile gak harus di deck reptilian juga kayaknya sih kalo sepengliatan judi mending dipake di alien kali ya lebih oke di alien karena lebih mudah dipanggil juga karena kalo sekarang sih reptilian sendiri agak sulit ya untuk spam monster paling kayak pake tuner yang kemarin ya reptilian lamia tapi kayaknya cuma sedikit banget kartu yang bisa untuk spam di deck reptilian jadi video berbadi masih belum tau nih potensi maksimal dari si echidna ini dan next kita punya kartu untuk si melodius ya namanya adalah bloom harmonis the melodius virtuso ini adalah monster fairy link efek monster dengan link rating 2 attack 1000 dengan link arrow nya itu ke kiri bawah dan ke kanan bawah dengan material fairy monster 2 biji sebelumnya saya dapat menggunakan efek pertama dari kartu berama ini sekali pergeliran efeknya ada 2 pertama jika kartu ini dipanggil mualing saman bisa discard 1 kartu special summon 2 melodius monster dengan level yang berbeda dari deck ke zona yang kartunya tunjuk dalam defense position sublis tidak dapat special summon monster di geliran saat mengaktifkan efek ini kecuali melodius monster dan efek kedua jika melodius monster yang kartunya tunjuk menyerang sublis lawan tidak dapat mengaktifkan kartu atau efek sampai akhir dari damage tab oke jadi ada efek yang bukan efek jadi kartu ini bener-bener membuat si melodius ini lebih agresif oke jadi bisa dibilang untuk efek pertama sendiri agak min 1 sedikit karena untuk manggil monster ini butuh 2 monster terus-terus itu butuh discard 1 untuk dapetin 2 monster yang agak min 1 ya bisa dibilang agak min 1 bisa dibilang 0 juga karena seluruh itu punya 3 monster juga endingnya di field nah cuma disini bagus sekali karena kebanyakan monster melodius sendiri itu punya efek tambahan ketika di special summon dengan cara apapun nah jadi untuk manggilnya sendiri manggil si belum harmonis di melodius sendiri kan ada beberapa monster yang bisa di spam contohnya aja kayak sonata atau kayak cannon atau kayak solo nah itu kan mereka tuh bisa di spam dengan cukup mudah jadi sebenernya untuk panggil si belum harmonis ini gak begitu sulit kalau misal seluruh itu mau pake di deck yang pure melodius dan untuk efek pertama monster yang di special summon juga ini cukup beragam ya cuma kalau kalau sebelum itu pengen langsung nyerang gitu ya karena monster yang dipanggil melalui efek dari belum harmonis ini dia ada dalam defense position yang artinya mending langsung digunakan aja sebagai fusion material karena melalui sendiri memang fokusnya di fusion paling kalau yang dipanggil pake efek pertama contohnya kayak ini kali ya soprano atau gak tam-tam nah itu beberapa contoh monster yang akan bermudah dalam memanggil fusion monster oke dan next kita mendapatkan kartu untuk shadow ini sepertinya ya jadi ini sepertinya carry caon tapi anehnya disini levelnya 2 mungkin bukan carry caon tapi kalau dari desainnya sendiri ini seperti evil swarm carry caon tapi kita lihat aja oke ini yang pertama namanya adalah kado shadow chaos level 2 light spell caster flip efek monster attack 900 dan defense 100 selesai hanya dapat menggunakan efek dari kartu berama ini sekali aja jadi kalau efek pertama dipake efek kedua gak bisa dipake digelirian yang sama efeknya yang pertama adalah flip efek sebelumnya bisa special summon 1 shadow monster dari tangan dalam face down defense position atau face up defense position dan efek kedua jika kartu ini terkirim ke graveyard karena efek kartu bisa kirimkan 1 shadow monster dari tangan ke graveyard kemudian terapkan efek berikut monster yang sebuah sekendalikan akan membuatkan attack defense sejumlah dengan original level dari monster yang terkirim ke graveyard dengan efek ini dikalikan dengan 100 ini efek kedua juga menarik ya karena untuk ini pun dia bisa meco efek monster shadow yang dikirimkan ke graveyard tersebut karena ini tidak ada titik koma berarti ini bukan cause jadi masih resolve efek hitungannya tapi diperbadi lebih tertarik dengan si designnya karena ini mirip kayak carry caion tapi menurut jodi ini sepertinya tidak mengacu kepada carry caion tapi ke constelar rasalgo sepertinya karena seinget jodi constelar yang level 2 salah satunya adalah rashalgo jodi sendiri sih tidak terlalu ingat attack defense nya berapa tapi jodi pasti yakin banget ya rashalgo dan monster ini attack defense nya pasti sama karena sebenarnya si rashalgo sendiri kan memang inti dari si carry caion kalau misalnya sudah itu sudah lihat yang grid war 2 pasti tau lah dan ini memang agak spoiler alert dikit ya karena di grid war 3 sendiri si carry caion itu bakal terhisap oleh si kern gorgon kemungkinan ini adalah si carry caion yang sudah terhisap oleh si keng gorgon dan energinya juga disedotin gitu ya jadi kayak dari carry caion balik lagi ke asalnya jadi si rashalgo itulah kenapa mungkin dari segi desain masih keliatan kayak carry caion tapi ini juga udah agak-agak keemasan gitu ya jadi udah agak luntur dan balik lagi ke rashalgo oke dan next kita punya oh wendy namanya adalah light shadow wendy oh wendy memang jadi shadow sih ya wendy lebih tepatnya inilah level 3 win psychic flip effect monster attack serumah ratus dan defense seribu sebesarnya dapat menggunakan salah satu efek dari kartu benar-benar berikut sekali pergeliran efeknya ada dua yang pertama adalah flip effect special summon satu shadow monster terdek dalam face up defense position atau face down defense position kecuali light shadow wendy oke dari deck dan efek dua jika kartu ini terkirim ke graveyard karena kartu efek bisa special summon satu shadow monster dari deck dalam face down defense position kecuali light shadow wendy oke jadi efeknya menarik ya efek kedua sih cukup menarik karena dia bisa istilahnya extend gitu ya walaupun memang face down jadi gak bisa dipakai sebagai link material tapi seenggaknya seluruh itu punya material lain untuk fusion summon jadi bisa dipakai juga untuk manggil fusion monster yang lain dan dari segi desainnya juga menurut judi cukup menarik ya karena si ngecudi sendiri si L shadow wendy go ataupun yang sudah berubah jadi zebra gitu ya zebra wendy si ngecudi dari tangannya sendiri si baju yang ada di delangannya itu kayak muter gitu ya agak bulat gitu gak seperti ini ini kan dia agak terbuka gitu ya dan dari segi desain pun sepertinya jadi melihat ini kayak gak seperti si wen kalau wen kan itu kayak masih kanak-kanak gitu ya kalau ini kayak versi remaja gitu jadi kemungkinan nih kemungkinan ya ada dua kemungkinan pertama ini si light shadow wendy adalah kayak pas lagi transformasi dari ritual beast tamer wen menuju ke L shadow wendy go atau ternyata setelah grid war 3 selesai ternyata si wendy ini dia bisa manggil lagi kekuatan shadow mungkin aja seperti itu karena disini juga gak ada kayak tali-tali gitu ya di sekitar si light shadow wendy ini ini gambarnya terlalu kecil juga sih mungkin ada tali cuma gak kelihatan tapi sepenglihatan judi sih sepertinya gak ada tali-tali gitu ya dan ini pun kayak agak sayap-sayap gitu ya mungkin juga ini adalah perubahan dari si wendy go L shadow wendy go menuju zebra wendy mungkin seperti itu kemungkinan ketiga ya oke kita lihat yang selanjutnya oke ini kita dapat trap card oh ini si yang tadi ya si chaos ini adalah normal trap card namanya adalah re-shadow incarnation sebelumnya hanya dapat menggunakan efek dari kartu bromo ini sekali pergiliran kayak salah satunya ya hanya bisa digunakan sekali aja jadi efeknya ada dua pertama target satu shadow monster yang ada di graveyard special summon monster tersebut dalam face up atau face down defense position dan efek kedua bonus kartu ini dan satu shadow monster dari graveyard kemudian terapkan salah satu dari efek berikut ubah satu face down defense position monster yang selalu dikenalikan menjadi face up defense position dan pelan kedua ini sebaliknya ya yang face up defense position itu dijadikan face down defense position oke re-shadow incarnation saya ingat sekarang di---- si We,heen itu gak pernah keluar setelah disedot gitu sama Ken Gorgon kemungkinan sih ini adalah peristiwa ketika si Kerikon itu mau ngasihin si tongkat dari si Rush Algo itu ke salah satu dari aware Stellar, eh Stellar Knight maksudnya kemungkinan sih seperti itu, jadi cahaya ini tuh kayak si tongkatnya ditransfer gitu ya keluar, maksudnya ke dunia nyatanya gitu ya, bukan di dunia yang dalam shadownya, oke jadi ada cukup banyak ya, dan nanti juga katanya hari Jumat itu bakal ada stream untuk memperlihatkan ke 20 tema dari si Link Friends Factory ini tanggal 15 bulan 11, jam 8 waktu Jepang tentunya, ini hari Jumat jadi perubahan sih sepertinya bakal reviewnya kalau misal sudah ada efeknya aja ya, jadi kita tunggu aja update terbaru lainnya dari Konami, sampai jumpa di video judulnya dan jelah terus tulis Indonesia